Pasca beredarnya video curhatan yang diduga kena pungli guru muda SMPN 2 Pangandaran Husein Ali Rapsanjani diundang bertemu dengan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Pendopo Lama, Kecamatan Parigi, Pangandaran. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata mengaku alasan bertemu Husein untuk mengonfirmasi masalah yang dialami oleh Husein dengan ngobrol dari hati ke hati. Dalam pertemuan ini, Bupati menyebut tetap menginginkan Husein menjadi guru di Pangandaran. Bupati pun berjanji akan menindak tegas jika memang ditemukan adanya pungutan liar. Kalau saya sih ingin, Kamu Husein, di Pangandaran. Tetap di Pangandaran ya? Mengajar dengan baik. Tapi Kamu Husein ingin seperti apa kita diskusi. Sampai hari ini kan pengunduran diri ini, kan pengangkatan menjadi PNS, pemerhentian menjadi PNS atau termasuk pemerhentian diri kan harus mendapat aspek legal dari Bupati. Sampai hari ini saya belum menaikkan dan belum sampai ke rumah saja. Jadi saya menganggap beliau masih ASN di Kabupaten Pangandaran. Ada persoalan, ini yang kita sedang resi. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menugaskan Inspektorat dan Saber Pungli Jawa Barat untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar yang dialami Husein Ali Rafsanjani. Ia juga telah merekomendasikan agar Kepala BKPSDM Pangandaran dinonaktifkan sementara waktu selama proses pemeriksaan berlangsung. Saya sudah menugaskan Inspektorat dan Tim Saber Pungli Jawa Barat untuk datang ke Pangandaran untuk melakukan klarifikasi-verifikasi. Hasilnya belum tahu, tapi sudah ditugaskan. Dan saya sudah rekomendasikan selama pemeriksaan Kepala BKPSDM Pangandarannya diberhentikan dulu sementara. Nanti kalau terbukti, ada jalur sanksi sesuai peraturan perundangan. Kalau tidak terbukti, direkonsoliasi dengan solusi-solusi. Tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba, hamil seminggu, kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya itu ikut-nggak ikut sama rombongan. Video curhatan Hussein Ali Rafsanjani, guru SMPN 2 Pangandaran Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Hussein mengungkap adanya pungutan liar saat dirinya mengikuti pelatihan dasar CPNS Oktober 2021 lalu. Hussein bercerita sempat menanyakan uang transport sebesar Rp270.000 melalui website lapor.go.id. Berharap mendapat keadilan, Hussein mengaku justru mendapat intimidasi dan ancaman pemecatan atas laporan yang dilakukan. Kecewa dengan apa yang dialaminya, Hussein pun memilih untuk mengundurkan diri sebagai ASN. Halasan untuk memundurkan diri sendiri, apa sih, Pak Cina? Karena ketidaknyamanan dan rasa tidak aman di Kabupaten, Pangandaran. Apa yang bikin nggak nyaman dan nggak aman? Sidang dirembuk sama 12 orang diintimidasi pun bagi saya tidak nyaman. Entah ya kalau ada yang bilang nyaman, kalau saya pribadi sih bilangnya nggak nyaman. Itu gara-gara apa yang bisa sampai sidang? Gara-gara saya menanyakan di lapor.go.id, kenapa ada bungutan sebesar Rp270.000 plus Rp310.000 saat latsari. Atas kasus ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun bertemu dengan Hussein. Ridwan Kamil ingin mengetahui langsung apa yang dialami Hussein. Dalam pertemuan itu, Ridwan Kamil pun berjanji akan mencarikan solusi yang terbaik bagi Hussein. Pak Kamil, Gubernur Jawa Barat, sebagai pembina PNS Jawa Barat, saya ketemu dengan Kang Hussein yang viral tentunya terkait laporan. Sedang kita cari solusi-solusinya, dicari keadilannya, dan kita berikan juga nanti opsi-opsi yang penting karena beliau ini sudah PNS. Jadi PNS itu susah ya, mengalahkan puluhan ribu. Kita cari solusi yang paling pas, mudah-mudahan baik buat pangandaran, baik juga buat Kang Hussein ya. Insya Allah semuanya ada ending yang baik. Hussein Ali sebelumnya mengajar di SMPN dua pangandaran sebagai guru kesenian dan budaya. Namun sejak Maret 2022, Hussein pulang ke kampung halamannya di Bandung sembari menunggu surat pengunduran dirinya keluar. Tim Liputan Kompas TV